Intro Ayo silahkan masuk Wah Ini kamar utama kakak nih Iya ini kamar aku Waduh adem banget Waduh interiore cakap bahwa Ya Allah kak ini cepernya aja alis banget sutra ya Iya sutra Ini sutra kan kak Iya sutra Tuh bener kan Tuh beda Masa Ini kita mah kartunnya kartun jepang paling banter Iya Iya Kak ini Ini kalau kartun sutra gini nih ya Kalau sutra gini Karena asli itu makin dingin Makin adem Enak banget Iya ini kan dari kepompong ya Hah? Gak tau sih Oh iya Iya kepompongan sutra Oh iya 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 Pada sekolah nanti kali ini Hehehe Pinter deh Sebelum kita bahas sutra-sutraan ini ya Ini remak apa sih kak? Itu buat hordeng Jadi bisa kebuka sendiri hordengnya Waduh 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 Bisa begitu ya Waduh 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 Kebuka sendiri masa? Iya gak senyum orang ya Iya gak capek lagi Iya gak capek lagi Cuma ditutup lagi kak Oh beneran ya Berarti misalnya lagi berisik nih Ada apa sih di luar berisik nih buka? Iya Tinggal buka aja Kalau saya mau orang tua saya buka hordeng Tidak lagi Bangun siang Iya tapi tetap dipencet kan orang tuamu kan? Hehehe Tremot Wow banyak parfum Wow Iya aku lagi suka-sukanya koleksi parfum Ya Allah kak Wow 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 Serganya wanita ini Jadi pertama kali kakak beli parfum yang mawa itu Waktu kapan kak? Baru-baru ini Baru-baru ini ya? Baru-baru ini Baru punya rumah Kayaknya kalau parfum yang pertama kali di atas 1 jutaan ini deh Oh ini? Oh bulgari Iya ini enak banget Nah parfum yang dapet itu orderan gede itu waktu jualan daftar Oh ini kak Yang mana kak? Ini 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 juga nih Oh bakarat Ini kayaknya mahal 5 kota ya Oh ini mahal 5 kotanya Ini wangi semerbak Oh LP LP Ini lebih mahal dari versi yang biasa Ini katanya wanginya tuh parfumnya tuh lebih pekat Yang ini lebih pekat Berapa kak? Tanya aja deh di LP Ini disini nih harganya disini Disini harganya ya Iya iya Bo ya ini pertanyaannya itu-itu terus Apa? Jelek Iya kurang Apa pertanyaan yang bagus? Gini kak Melvin Kak semenjak bekerja Bekerja keras Mencari uang Ini yang mana nih yang gak kepake? Eh itu sebenernya pertanyaan gue tuh Langsung aja tuh the point Jujur ya Jujur malah yang gak kepake tuh Yang ini Wah Ia pun ini gak kepake? Kayak Baunya pasaran Emang iya emang pasaran lah Kakak itu jangan pake 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 p Hmm, dibilang staff reward tuh iya, tapi katanya juga investasi ya. Investasi? Oh bisnis, tetap, tetap ke bisnis. Benar, benar, ada merek tertentu tuh bisa jadi investasi. Yang biasanya merek tertentu investasi, yang mana Kak? Yang mana nih Kak? Yang di konten itu ini? Ini pasti seharga kluster rumah di Rajak. Rajak dimana? Di Rajak tengah beli ntar ya. Ini 300 juta. Tuh, bener kan? Ini bisa sama satu keluarga masuk gini. Tapi investasi. Bener investasi, bener. Nah dari sekian banyak tas nih, yang paling sering dipakai tas kakek yang mana nih Kak? Ini yang paling suka. Waduh, waduh, waduh. Ini tasnya gede isinya tuh. Oh iya. Bagus banget. Banyak cempur-cempur. Saya nangis sekarang lah tas ini Kak. Kenapa? Tas saya punya satu-satu di gigit rayap. Kayak gini. Sama persis? Sama. Ini jadi sarang rayap di dalam juga. Makanya kan. Karena ini lemari wardrobe-nya dari bubuk kayu. Jarang dipakai kali tasnya. Iya. Makanya tadi kan. Sampai rayapahan. Ada istilah ngerawatnya. Iya, ini sering ngerawat juga nih Kak. Dimandiin gitu ya. Enggak juga sih sebenernya. Cuman naronya jangan sembarangan aja. Nah yang jarang dipakai sama Kakak. Ya enggak usah, enggak usah. Enggak sih. Enggak kan harus gitu. Biar seimbang hidup nih. Kak, aku penasaran banget nih. Sebelum ngerjain semua hal ini nih yang banyak banget nih. Dunia tuh sempet kerja apa sih Kak? Aku selalu menikah itu pernah kerja di counter HP. Oh kayak koade dong. Koade dia punya counter. Kalau aku kerja sama orang. Karyawan jadi karyawan. Iya. Oh iya. Nikah sama suami ketemunya di counter HP itu. Oh dia beli pulsa waktu itu. Iya beli pulsa. Beneran lagi. Oh cinta di counter pulsa. Iya. Apa judulnya? Iya namanya TV-nya ya. Cinta di counter pulsa. Cintaku baik kepadamu sebanyak 0852 43 74. Itu foto pas digosok bukan nomor. I love you. Terus-terus kenapa bisa mengguluti dunia skincare? Karena awalnya dari counter. Pengen punya penghasilan sampingan. Selain jadi ibu rumah tangga. Pengen punya penghasilan sampingan. Aku jujur modal awal 3.500.000 tahun 2018. Tahun 2018 tuh 3 juta tuh. Iya. Sekarang punya rumah 2.000 hektare ya. Eh 2.000 hektare. 2.000 hektare. Jangan nambahnya kan ditambah. Angkatin sih yang namanya orang gak punya. Apa adanya aja. 2.000 meter. 2.000 meter. Itu lima tahun udah punya rumah 2.000 meter dari. Kak tapi ini kan kary kakak tuh laris banget. Itu strategi marketingnya kayak gimana sih kak? Kalau strategi marketing pada saat itu tuh aku agak unik sih. Unik ya? Orang-orang kan saling berlomba-lomba endorse artis. Artis A. Artis B. Kalau aku yang caranya gak punya modal dulu ya. Uangnya masih sedikit. Aku iklannya tuh iklan wajah aku sendiri. Oh muka kakak sendiri? Iya wajah aku. Aku pajang di akun-akun gosip. Gitu-gitu. Iya akun-akun gosip ya suka ada belakangnya iklan tuh. Slit-slit iklan. Itu pake muka kakak sendiri di situ ya? Iya dulu pake wajah aku. Begini kan? Aku dulu kan kebetulan gak ada modal. Jadi aku ini memasang iklan yang gak kayak orang-orang pake artis puluhan juta. Bahkan ini ya. Justru aku pake jasa iklan tuh yang murah-murah kak. Aku awalnya dulu dapet keuntungan semuanya aku iklanin. 20 ribu sekali iklan 30 ribu. Tapi konsisten. Oh konsisten ya? Konsisten setiap hari. Gak boleh bolong-bolong iklannya setiap hari konsisten. Iya itu. Hasil konsisten. Tuh berarti harus konsisten. Iklannya walaupun murah ya di iklannya 20 ribu. Tapi tiap hari harus ada mukanya dia. Sampai orang apa sih ini? Iya. Awalnya kesel ya. Orang kesel. Ini siapa sih gitu. Akhirnya nyangkut nyoba tuh krim ya kan. Tapi kan kakak kontennya sekarang lebih banyak kayak charity ya kak ya. Berbagi gitu ya kan. Kayak kemarin bulan puasa bagi-bagi makanan tajil ya. Terus sekarang katanya mau keruban sapi ya. Kok tau? Iya kan kok ada yang jualan. Itu sapinya katanya gede banget itu. Kata-kata nenek sapi. Iya nenek sapi. Iya kakak lebih sekarang banyak konten charity itu. Apa yang mendasar kakak ngelakuin itu gitu? Aku ada kebahagiaan disitu. Jadi kayak ngeliat orang yang aku kasih sesuatu itu senang. Jadi aku dapet bahagianya disitu gitu. Oh kakak kalau ngasih sesuatu. Terus juga beranggapan di rezeki yang aku punya ada hak orang lain. Mak betul. Iya kan. Makanya saya ngeliat Rubicon tuh punya saya kayaknya. Itu bukan sapi. Itu bukan sapi. Itu bukan sapi. Bukan di gurubankan Rubicon ya? Kakak setelah kakak bisnis skincare, daster. Iya. Ada planning mau bisnis apa lagi nih kak? Pengen kucoba semua nih. Online aku coba udah. Yang offline itu pengen ada toko yang ngejual semua barang. Tapi yang versi murah-murah gitu. Oh serba ya toko serba? Iya misalkan baju cewek yang murah. Pecah belah, perabotan rumah tangga, sepatu, pakaian sekolah semuanya gitu. Tapi kalau boleh nih kak kasih saran dong buat teman-teman di rumah. Apa sih kira-kira yang bisa disampaikan? Karena kakak kan dari bukan siapa-siapa sampai sekarang keren banget gitu. Jangan terkenal banget ya, sampai viral di FMI. Amin. Zaman sekarang tuh gampang banget. Yang penting ada niat. Niat. Ada niat. Zaman sekarang malah usaha tanpa modal bisa. Yang penting kita punya kreativitas. Kita punya niat. Kita punya keinginan ngerubah nasib gitu. Ada jalan pasti. Pokoknya dari diri kita sendiri. Karena peluang zaman sekarang tuh gede banget. Karena kalau nasib itu kalau bukan kita yang ngerubah siapa lagi. Setuju. Iya kan? Jangan pasrah aja. Udah kagak ada, gak ada aja. Makanya salah satu usaha aku nanti pengen cari istri di konterpulsa. Kok gitu? Jadi sepanjang dialog ini yang ditangkap itu? Konterpulsa. Jodoh 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 jodoh. Bukan motivasi buat usaha lu mau cari jodoh. Konterpulsa aja yang jadi ini ya. Kak terima kasih banyak nih buat Kak Melzina. Kita udah boleh main ke rumahnya. Gue bener-bener gak? Emang enak abis ini Kak. Terima kasih Kak sugesis terus ya terus. Makin banyak usahanya ya. Amin. Makin banyak yang dibantu. Makin banyak membuka lapangan pekerjaan. Amin. Nah makanya main-mainlah ke rumah orang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya. 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 Kaya.